Terima kasih. 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 polisi sama dokter evakuasi visum karena apa? mati di tempat koriknya, tapi penceramahnya aman kalau disini paling MC-nya dulu Allah ma'amin kalau MC dengan saya mungkin duluan saya ngelayatnya duluan saya jadi mati itu kapan betul-betul? nanti ada tiga misteri tidak saya terangkan sekarang, satu aukot, kapan kita mati kita enggak tahu ibu tahu enggak matinya kapan? nabimu saya juga pernah tanya halo 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 itu jawabannya hey halo hey halo 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 ini masyarakatnya putih hebat halo 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 suara saya jelas gak sih ini yang di belakang suara saya jelas yang di samping jelas yang disini jelas kalau jelas tolong jawab dulu dengan jujur saya mau cek suara ibu-ibu setuju gak dengan poligami bapak-bapak setuju gak dengan poligami ngecek suara tolong jawab dengan jujur ibu-ibu setuju gak dengan poligami bapak-bapak setuju gak dengan poligami belakang itu Pak Rizal setuju suaminya Butiwi setuju tapi diinjek sama Butiwi mohon maaf saya itu punya kedekatan bukan dengan Butiwi bukan dengan Pak Rizal dengan ibunya Butiwi Butiwi itu murid pengajian saya di pengajian orbit pengajian artis di Jakarta begitu kenal baik begitu mau mantu mailpon saya mau gak khutbah nikah asal cocok waktunya cocok budgetnya siap aja akhirnya cocok begitu cocok saya khutbah nikah ternyata yang saya khutbah itu Butiwi sama Rizal jadi ini sudah yang khutbah nikah saya dan alhamdulillah Bu semua yang saya khutbah nikahi langgeng pernikahannya sampai sekarang Dian Sastro yang khutbah saya sampai sekarang langgeng Modi Kosnedi yang khutbah nikah saya langgeng itu Saiful Jamil bukan saya yang khutbahnya Nazar Nuzarifah bukan saya Alhamdulillah mudah-mudahan Bu Tiwi dan Mak Rizal ini langgeng dunia sampai akhirat Amin saya tahu persis Mbak Tiwi ini orang yang baik saya sih sebenarnya bicara tiba-tiba-tiba-tiba aja dulu tapi karena sekarang jadi PC Bupati yang gak enak Bu Tiwi lah Bu Tiwi ini orang yang baik person saya satu orang supaya Bu Tiwi ini jangan pernah digubur sebelum mati yang semuanya juga gitu yang lain tuh aman-aman loh saya dekat Bu Tiwi langsung panggungnya gwek gimana Allah biasa PC Bupati kita orang cukup berbobak masa Allah biasa Halo jadi gue setuju dengan poligami jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana kalau wanitanya banyak laki-laki sedikit nanti ada tiari equalibrium namanya yang namanya keseimbangan kalau semuanya gak mau poligami harus satu-satu berarti ada tersisa wanita yang gak kebagian suami betul gak? maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois kejam dan tidak peduli kepada teman sendiri orang yang egois dan kejam tuh baik apa jelek? jadi Bipu setuju dengan poligami? jadi bimbing-bimbing orang baik apa orang jelek? baik aneh yang ngomongkan orang buduh-buduh temblum lah ya ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat atau ringan? tolong semua ikuti saya dulu ikuti pemikiran saya biar enak mohon maaf ini saya anggap semua mahasiswa saya ini mahasiswa unitas terbuka dan masuk angin semuanya ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat atau ringan? ingat tolong bapak-bapak perhatikan semua wanita kalau udah nikah pengen hidupnya perhatikan sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri kan jadi ringan satu di sumur satu di kasur satu di dapur iki masak iki macak iki mana iki isa-isa iki mba-omba iki wala-wala iki melumah kan enak satu purbalinga satu Jakarta satu Jogja kan enak jadi setuju dengan poligami? ikat katanya pengen rikan namanya aja istri istri itu berapa? kalau satu is one kalau dua is two one, two, three jadi istri berapa? ikat nanti tanya pada kiai saya Pak Ketua Mui ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? siapa? ibu kemudian siapa? ibu kemudian siapa? ibu kemudian siapa? ikat ibunya berapa? iya bapaknya? aku jadi setuju dengan poligami? iya apa yang sobat saya? inggris gak tahu hatis ya Allah gak bisa logika susah ya sudah pokoknya madu di tangan kananmu racun di tangan? iya wanita kalau gak mau dimadu dirah? iya ngomong bel ya ngomong bel ya sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda lebih cantik lebih bayi nol lebih seksi lebih bening nikahnya pun sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri nikahnya pun secara siri kalau nikah lagi cari yang lebih muda lebih cantik lebih bening kira-kira dorongannya syariat atau sahab jangan ibu yang jawab yang melakukan laki-laki kok ibu yang jawab itu menuduh itu suhuton itu busuk hatinya tapi memang seringnya laki-laki itu egois betul bu? suka cari menang sendiri betul bu? menang menang betul bu? suka merasa super betul bu? makanya saya gak suka sama laki-laki bu saya ini sering bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil gak mau menang aja tapi dihak malah kacau sudah-sudah gak usah dipahas memang poligami bukan untuk dipahas itu untuk dilaksanakan Alhamdulillah bu saya punya istri istri saya itu tiga anaknya serius bu istri saya itu tiga istri saya dulu mahasiswi saya makanya saya dengan istri saya selisi usianya sembilan tahun karena kalau saya ngajar di UGM ada wanita selalu duduk paling depan pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya malah gambar wajah saya terus saya lihat kalau kelihatannya senang sama saya terus saya kasihan terus saya nikahi dia tapi memang saya ancam sih kalau gak mau gak saya luluskan dan sudah saya selidiki istri saya itu anaknya seorang ulama anak ketua badan wakaf UI bekas pabrik buatik warisannya buahnya dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dengan dia tapi sayang sampai hari ini warisannya gak dibagi-bagi mohon doanya mudah-mudahan tahun ini bu yang paling tidak jangan lampek lebih dari 3 tahun karena saya mau nyalonkan cawagup disini misalnya kira-kira mau gak kalau cawagupnya saya mau catat baik-baik Bu TV mau nol ya enggak 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 nolak sih halo yang isi saya sangat baik isi saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami karena setiap ditanya tentang poligami terserah kok terserah kalau itu baik bagi agamamu baik untuk duniamu baik untuk akhiratmu kamu nikah lagi bisa dekat dengan Allah dekat dengan surga dekat dengan manusia jauh dari neraka lakukan sekarang juga karena saya ingin punya suami yang bisa membawa anak istrinya semuanya ke surga semua tapi kalau kamu nikah lagi kok malah jauh dari Allah jauh dari manusia dekat dengan neraka jauh dari surga risiko tanggung malah sekarang serius Bu demi Allah saya takut untuk nikah lagi serius padahal isi saya selalu nawari tapi sayang yang ditawarkan saya itu nenek-nenek namanya Mbah Damiri umurnya 78 tahun setiap abisubuh itu melakuknya ngarep-ngarep melakuknya diseret gini Masya Allah itu kasihan Bu Mas Mbah Damiri gak punya anak gak punya suami Mbok tolong gue nikahi cuman saya belum sanggup saya membayangkan malam pertama pingsan betulnya Masya Allah masihnya udah mengandung dikterin Masya Allah biasa halo yang saya hormati saya bangkakan saya muliakan dari pengadilan dari Hakim Adha Masya Allah dari kepolisian Masya Allah dari Polres dari Majlis Ulama Indonesia dari Ulama Nau saya dari Tepernak dari mana dari Dandim ada juga dari Kodim ada dari pokoknya semuanya semua yang disebut tadi semuanya saya hormati terutama yang hadir disini undang-undang Allah berkah hidupnya dunia sama pokoknya yang sakit-sakit keberkahan pengajian ini pulang jadi sehat semuanya yang belum ketemu jodohnya Allah dekatkan jodohnya yang belum punya keturunan sampai di rumah langsung hamil yang iya yang masih sulit cari menantu langsung didekatkan dengan menantunya pokoknya yang masih punya hutang-pihutang belum lunas pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya amin yang tentu ngutangnya amin ada tiga jangan kemana-mana saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini halo 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 paket aku kafe doni ngak doni ngok ternyata umur masih aktif apa bapak masih si cilik masalah biaya adik pokoknya lanjut kalau lanjut jodohnya itu belum mulai baru pembukaan ditinggal mulai ya Allah nanti tinggal tiga orang saya butiwi menamati jal aja waduh lanjut gak lanjut pokoknya kalau ada ibu-ibu pulang sebelum saya selesai saya doakan saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi masih belum mulai balik masalah halo 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 coba tangan kanan diangkat ini biasa cek supaya bapak ibu fokus ke basahnya saya gerakkan gerakkan saya dari tari sufi bapak ibu nanti kalau ke Dubai ke Yodan ke Mesir ada tari sufi orang muter ratusan kali gak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita gerakkan gerakkan nanti kalau ikut tariqah Allah ratusan kali gak jatuh karena bukan anda yang gerakkan tapi Allah yang gerakkan tangan kita lebih gini lagi kata Ibn Arabi Allah yang gerakkan lebih gini lagi agak cano di tegakkan semua liat saya ikuti perintah saya fokus ikuti perintah saya lebih gini lagi semua liat saya pegang jagu pegang jagu pegang jagu pegang jagu ya Allah ibu pegang jagu pegang jagu ibu pegang jagu ibu ya Allah pegang jagu ibu pegang jagu nah masya Allah masya Allah ibu pegang jagu ibu pegang jagu pegang jagu pegang jagu pegang jagu nah ya Allah ya Allah ya Allah ibu pegang jagu pegang dagu pegang dagu nah ibu saya tanya ibu denger gak? saya suruh pegang apa? ini dagu apa jidat? kok semuanya begini? lumayan saya tengok ke belakang Pak Rizal 3 kali turun dagu-dagu ibu 11 kali loh bu ini malam 14 tadi itu pun turun karena dibukul belakangnya eh dagu, eh dagu, eh dagu dagu-dagu satu bu 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 karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar betul maka pengaruh TV dengan dan pengaruh radio lebih kuat mana? ii makanya saya baru dateng tapi bukan diajak minum bukan apa semuanya minta foto sampai ke sini karena sering lihat saya di TV kalau saya serang di radio satu pun gak ada yang minta foto ke saya dua ternyata pentingnya pemimpin nyatanya pemimpinnya begini semuanya begini dagu-dagu maka jadi pemimpin harus jadi con maka mulai hari ini ibu harus jadi contoh yang baik di keluarga bapak menjadi contoh yang baik di keluarga kalau bisa ibu yang mempersona jangan sampai anak tidak tidak anak tidak tidak bisa mengidolakan orang tuan masak ngandani anak contohnya bapaknya kono adus kono abumu perngus ke wadus persis bapakmu bapakmu petang dinor adus ada di sini sana belajar tidak lolok-lolok tulalit O2N OON persis ibumu ibumu SD-nya sang tahun gak lulus terus saya nikahi hamil metuk wiki bapak neng kantor di telepon papa-papa segera pulang kita kedatangan densus nyapain nanyakan jumlah anak jumlah keluarga itu sensus densus kalau sensus ibu ibu yang keempat orang itu ternyata kena asas keterpengaruhan nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak dagu-dagu ibu boleh akan saya lanjutkan kalau semuanya bisa menjawab dengan baik fokus kepada saya peci saya warna apa semuanya jawab baru akan saya lanjutkan peci saya warna apa celana saya warna apa salon ini warnanya apa kalau orang negro di malam hari warnanya apa semut di kegelapan warnanya apa arang warnanya apa aspal warnanya apa orang negro di malam hari warnanya apa celana saya warnanya apa peci saya warnanya apa apa warnanya apa jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Bu TV saya nggak bisa melanjutkan tausia hari ini udah pengajian akbarnya Pak ketuamu ingat ya sih gemblum lah ya nggak tahu mana daku mana jidat baru di sini di seluruh Indonesia seluruh dunia ada kelelawar tidurnya waktu malam jadi kelelawar tidurnya waktu buantar bengok salah malam malam disini kalau kain kafan warnanya apa kalau mau kenal warnanya apa kalau gigi warnanya apa kalau susu warnanya apa kalau tulang warnanya apa kalau kapas warnanya apa kalau susu warnanya apa kalau kain mikro warnanya apa kalau mau kenal warnanya apa jadi sapi minumnya wajar Bu makanya Bu TV itu ngomong di media murbalingga ini masih ya Allah Bu ada program family to family 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 for family family for family satu keluarga yang kaya harus bisa membina keluarga yang tidak mampu nanti akan ada keberkahan karena ternyata kelemahannya satu bu jangan sampai orang kurbalingga ini mohon maaf orang kurbalingga jangan sampai ada yang ternak sapi karena pasti bantuk karena disini ada orang ternak sapi dikasih minum jadi sapi minumnya yang minum susu itu bayi maka kalau nemang bayi jangan menipu tepuk ame ame belalang siang makan nasi kalau malam minum bohong di seluruh dunia saya sudah ke 36 negara saya kunjungi ujung irian sampai ke Aceh sudah pernah saya kunjungi semua provinsi Hai dimana-mana bayi itu siang minum susu malam ya minum susu kalau siang makan nasi malam minum susu itu bukan bayi ini memang bayi apa memang soko bayi itu siang minum susu malam ya minum kalau siang makan nasi malam minum susu bayi kok berkumis besok diganti kalau dimang bayi siang minum susu kalau malam susu juga baru itu bayi ini memang bayi apa ini memang soko enggak jelas ini halo halo cahcilik melu ngerti gue ngopo boleh mimik susu ngerti lah ya udah di pakai mimik susu nih ya ibu bayi yang saya melihatkan karena di ya Allah Bu di sini juga aneh-aneh kok saya paling saya pernah putramah di pedalaman gitu ya Allah Bu ibu-ibu ngetoknya ketua infak aja di sini mau bahwa di nyimpen duit di sini apa di di hati apa kotang ya Allah ya Allah boleh nggak bangsa munggah-munggah sih ya Allah duit tak disimpen di kotang ini masaknya copete ngarutnya petoh nguan sewo mah masaknya banget oke mwono yaneh saya ngilang ya Allah mwono ilang nanti Pak Kapolsek bingung lah kok ilangi piye itu mbak ya saya simpen simpen di mana di sini nah kok bisa hilang ya saya pikir cuma megang Pak ternyata ngambil juga oh kurang belajar gue melu guyu neng ngerti bayang itu bunyi tak pikir turu gue yang bermula-mula orang dihati-hati wapura turun halo ada tiga misteri tolong perhatikan ini peringatan karena kita mohon maaf hari ini kita hari ulang tahun kementerikaan mudah-mudahan NKRI harga mati kita jaga Indonesia ini tetap baldatun kita tidak rela kalau negara ini terpecah-pecah hanya karena pilihan yang berbeda pilihan mau apa pilkada mau pemilu nanti jangan sampai kita putus silaturahim hanya karena pilihan presiden yang beda setuju maka ayat yang dibaca Hablu minallah dan Hablu minan Nas al-Imran 103 di tahap orang itu harus menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik dengan buku buku hari ini kita memperingati sudah 73 tahun kita merdeka satu karena kematian itu bisa datang kapanpun satu aukot waktu mati kita tidak tahu dua amkan dimana kita mati nggak ngerti tiga asbab sebab kematian kita nggak tahu Nabi Musa pernah bertanya ya Allah buat semua orang dikasih tahu matinya kapan eh Musa kamu lupa aku Tuhanmu kamu hambaku anak alamu antum latalamu yang paling penting bagi kamu bukan kapan mati tapi apa yang sudah kau siapkan untuk kematian karena orang yang pintar bukan orang yang pintar kuliah di UGM tidak tapi orang pintar orang yang menyiapkan untuk kematiannya untuk itu Nabi Musa langsung batang kemarnya hei umanku untung manusia tidak tahu matinya kapan sebab kalau manusia tahu matinya kapan nggak ada dinamika kehidupan kok dari bupati ya lah geleng besar mati kok bayangkan kalau semua orang tahu matinya ketemu orang eh kapan mati bu terlalu tahun ya aku kurang rong pasti nggak ada wajah yang cerah walaupun kalau kita tahu matinya kapan kita juga seneng karena bisa nyebarkan undangan hadirilah pemakaman kami datang ya dius cemungut luar biasa rupiah semuanya ada kurang rong jam rong jam rong jam kok mangkat diwe nggak minta ibu aneh kuburan ngapalih armati kurang rong jam tapi pasti yang kedua huk 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 yang kedua adalah sebab apa dimana kita mas saya pernah diadu dengan mama loren di trans tv satu sufa katanya mama loren di santrawang artis ini akan sukses ini akan tumbang ini akan berjodoh ini akan cerai eh kalau memang tahu saya tanya saya lebih yakin surat luqman ayat 34 daripada mama loren mama loren tahu nggak matinya dimana oh kalau itu saya nggak tahu maaf ustad karena kalau dia tahu matinya mana logikanya nggak bisa mati matinya di jakarta mulai besok pindah ke kurbalingga malekat izrael harus nyabut meng di gulairah ketemu-ketemu yang ketiga adalah sebab kematian untuk itulah ibu hari ini kita memperingati apresiasi yang pertama halo hai ini masih bisa kompak nggak ini masih bisa kompak nggak coba semuanya tepuk satu malah kayak gini kok kompak tepuk satu tepuk dua tepuk tiga tepuk pramuka kelompok sini nih tolong bu kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah jangan dia yang suruh mekan pasti korupsi ya karena dia suka nambah-nambai anggaran pokok-pokok tambah-tambai tepuk pramuka 12 lah ya Allah ngerti orang tepuk pramuka saya orang psikologi jadi saya tahu tentang psikologi psikologi itu gampang kalau cari menantu cari istri usahakan betul jangan cari wanita yang bergacamata karena temuan psikologi modern wanita yang bergacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia betul bu betul serius kenapa? karena wanita yang bergacamata kalau udah nikah kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya gak ada hubungannya gak usah dilepas saya itu bisa melihat karakter orang itu karena psikologi ada ilmunya bisa dari tanda tangan tulisan tangan bisa dari getah benik bisa dari pupil mata bisa dari raut muka bisa dari wajah nanti gelengnya kanan kiri jawabnya bisa dilihat bahwa ini betul-betul di selnya sendiri apa di selnya orang itu tahu di wawancarai misalnya ini betul-betul selmu apa sel yang lain ternyata pura-pura bisa ini bener-bener nabrak apa nabrak tiang listrik apa bener-bener oh ibu bawa apa orang itu bisa bahkan saya bisa melihat dari garis tangan garis tangan seseorang itu mencerminkan karakternya ibu ada yang mau saya terbuka? oh ibu oke ibu satu aja sini enggak 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 satu satu aja jangan satu ya enggak ya rapat kan rapat kan oke megarkan jempol rapat oke saya ingin darahnya mengumpul disitu tolong digegang sampai kenyang lepas kurang sekali lagi sekali agak kenyang dari itu lepas oke satu karakter sangat ada karakter yang sangat menanjol ibu namanya siapa bu? karsina ibu karsina latina karsina 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 sudah nikah bu? sudah masih ada suaminya? ada berbahagia dan bersyukurlah suami ibu karsina karena bu karsina ini secara psikologis bu sangat nampak dia punya karakter yang solihah amin insyaallah al-lusurga insyaallah amin karena dia penurut suruh gini mau suruh gini mau suruh gini mau suruh gini mau suruh gini dua kali mau itulah hebat luar biasa saya orang psikologi jadi saya tahu masalah berbahagia alhamdul nah terima kasih bukasih ini ini jangan juga dikubur sebelum mati juga betul ini lo nampakin betul gak? coba sebelahnya oh sebelahnya kurang baik sekarang gak mau jadi ini ibu bapak yang saya melihatkan halo apresiasi yang pertama kepada PC Bupati kita masyaallah hari ini kita beringatan untuk ulang tahun kemerdekaan RI tapi ada pengajian akbar saya bukan tidak suka hiburan teman saya banyak teman-teman artis tapi dengan pengajian ini ada berkahnya karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya bapak ibu bolehlah sebulan gajinya 10 juta cukup gaji 10 juta tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya kenapa saya sebut narkoba karena di daerah sini pun ada narkobanya ternyata saya browsing itu ada juga narkoba narkoba tau ya alat untuk mabuk yang namanya puto itu 350 ribu yang murah itu sabu-sabu 200 ribu yang murah lagi leksotan magadon AO KTI menson agak murah murah lagi itu tembako gorila murah lagi PCC murah lagi Ciu jenewer murah lagi murah lagi itu apa pak yang gini ini mohon maaf mohon maaf pak ibu juga tau jualan juga ini mohon maaf pak bu zaman bapak ya Allah zaman bapak masih muda mabuk i murah sewo rupiah iso mabuk numpak bisi madem nih gurius gaji 10 juta anak kena narkoba Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis Makannya banyak, tidurnya petah Ngorok, ngetutan, ngeran, ngeantukan Istrinya ngeantukan aja gak nyenangkan Bu Bu Saya ini bu Punya temen dosen Itu ngikuti saya ngambil istri mahasiswi-nya Tapi mahasiswi belum lulus di nikahi Kalau saya gak Saya tunggu sampai S2 selesai Sehingga saya gak perlu biayai Tapi yang disesarkan juga nanya itu Istrinya itu ngantuan Pelot, nempel, langsung molot Jadi kemana aja gak pernah diajak Karena pokoknya menempel mobil Empat pertanyaan, paling kejawab telur Neng diineng mol Tukupo Lagi keperlematan kedua aja Dabilahi tofik walidah Arisan di tempat saya Arisan setengah jam Ilang Saya mau kunci pintu Ya Allah, Pak kok belum pulang Nyari istri Buat di telpon Di telpon lagi angkat Nah mungkin misalnya mobil Begitu di mobil dilihat Ada anaknya Gak ada ibunya Lebih parah lagi Akhirnya saya ikut nyari Ternyata tidur di musola saya Alasannya nyusui anaknya Padahal anaknya selari Neng gini Tak buka itu dalam keadaan Terbuka open air itu Masya Allah 38B Masya Allah Terus saya amati Maksudnya sopoh Maka tolong bu Ini mumpung banyak ibu-ibu Di edukasi Saya ini kalau udah pergi Apalagi ya Allah Ke daerah-daerah gini Naik kereta gitu Ya Allah Kadang-kadang Oh Pak Ustaz acara dimana Foto selfie-selfie Begitu foto selfie itu Mau gak Kereta itu Duduk jajar Anaknya nangis Langsung keler Masya Allah Ditonton Ya pihak Ditonton Kalau sinom Ya Allah Maka tolong bu Ditutup Nanti Rewel anaknya Ngeragum tak kayak Bapaknya loh Tak kayak Bapaknya loh Makanya Bapaknya Kudunya tuh Apa Mudun Kurokertong Nanti tekan Banyum Mas Tadi kau kebumen Mudun-mudun Mudun-mudun Ibu Sido Ngekei Bora Masya Allah Biasanya Halo Hai Dengan peringatan Ihadar berkah Mohon maaf Keberkaan itu Muncul di pengajian Apa di hiburan Tapi tawuran Biasanya di tempat Pengajian Apa di tempat Hiburan Maka kalau Pengen banyak Berkahnya Bupati itu Lebih banyak Undang pengajian Apa hiburannya Padahal Biaya hiburan Dengan biaya Pengajian Lebih mahal mana Masya Allah Hiburan Nganggu tiket aja Semuanya Bayar Disini gratis aja Kadang-kadang Masya Allah Bapak ibu yang saya melihatkan Begitulah keberkat Uh Mati 6 orang Wah Pengajian Rebutan Senek Mati 6 Cara Rata-rata Di tempat Hiburan Maka Nabi mengatakan Orang yang di tempat Pengajian ini Masya Allah Sampai Neng Ya Allah Masya Allah Masih hidup gak itu ya Masih hidup bu Lali Ternyata ada Jamaat disini Lebih banyak Kalau gak Tengoknya Iya Mohon maaf Karena gelap Nura kita Jeruk minum jeruk Wis peteng Nenggon peteng Masih hidup bu Masih hidup pak Punyanya masih hidup pak Punyanya masih hidup pak Soalnya kalau gak saya cek gini Ini Saya masih disini Yang dengarkan Sudah dilahir Taufik Walidah Lagi dimulai Bismillahirrahmanirrahim Nunduk Terus tak pikir Berdoa atau berdigit Ternyata memproduksi Aku Saks Saks Bisang klutuk Dimakan ular Wonek nganto Merproduksi Jijen Halo Saya ingin Konsisten Satu kata Satu perbuatan Satu ucapan Satu pikiran Tepuk satu Tambah Ngek Satu Tepuk satu Tepuk dua Tepuk tiga Tepuk satu Tepuk dua Tepuk tiga Lompok baju hijau-hijau Muslimat itu mohon maaf Muslimat itu Itu mohon maaf Bantuannya tolong paling akhir Karena dia enggak mau kerja Yang lain teplok Tepuk tiga Tepuk satu Tepuk tiga Tepuk tiga Tepuk tiga Halo Dengan pengajian Ada berkahnya Pilih mana Gaji sepuluh juta Keluarga yang enggak tenang Dengan gaji tiga puluh juta Tapi keluarganya tenang Pilih mana Hari ini saya ingin bicara tentang Bagaimana keberkahan Kalau itu ada iman dan bertakwa Pengajian begini ini Memberikan berkah di kabupaten ini Berkah itu rasa cukup Berkah itu adalah Kesempatan untuk berbuat baik Berkah itu adalah Proteksi dari amal Dari proteksi dari yang jahat Dengan pengajian Tidak mudah berbuat maksiat Maka dengan apa-apa Suruh berdoa Doa itu pengaruhnya banyak Kenapa? Tanya pada pak polisi Orang-orang yang berbuat jahat Itu enggak pernah berdoa sebelum nyopet Rane warna nyopet Bismillahirrahmanirrahim Nama itu nyopetun Anak-anak yang pacaran pakai doa Baik dik Sebelum pacaran kita mulai Al-Fatihah Orang yang akan memperkosa Oh cewek cantik Ya Allah Berilah kenikmatan Dalam pemerkosaan nanti Ya Allah Sudah lama saya enggak Merkosa orang Insya Allah ini ikhlas Kepada Enggak mungkin Orang yang tawuran Sholat dua rekat Ya Allah Berilah kemenangan Dalam tawuran nanti Matikan enam orang Dari kampung sebelah Enggak mungkin Maka Nabi mengatakan Ini mau kemana lagi Jangan kemana-mana Saya akan kembali Setelah yang lewat dua orang Aduh enggak Bojomu kawin lagi Oh nanti bojomu langsung Lanjut gak ini Lanjut Lanjut gak Ibu saya kasih tahu Mau pipis itu Orang itu dekat dengan kematian Ada tiga tanda tanda Maka hati-hati Satu Orang dekat dengan kematian Kata Israel Kalau sudah berubah Warna rambutnya Ya itu sudah mulai beruban Jadi nungguan saya upah Pak 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 Bapak Ibu Simbah Mbak Kalau sudah mulai ubanen Itu Maka dalam Islam Uban itu gak boleh dicabuti Maka kalau ubannya sudah banyak Insya Allah Enggak lama lagi Bilahi Taufik Kalau gitu di Semir Molekat ngerti Ini Semiran Nopura Ini ngerti Israel Di calon Apusi Semir Maka dalam Islam Kalau sudah tubuh ubanen Empat puluh tahun ke atas Kalau kebaikannya Gak ditambah Kemaksiatannya Gak dikurangi Sudah diharapkan Dia selamat hidupnya Dunia sampai Saya sudah masuk di dalamnya Maka yang sudah mulai putih-putih Harus sudah meninggalkan Dunia hitam Sudah gak boleh Ajep-ajep Gak boleh dukem Tahu dukem gak Dukkem itu Zaman Mas Rizal Sebelum punya Istri dulu Saya tahu persis Madara Dukkem itu Naik bajet dulu Nah Duduk gemetar Luar biasa Bapak Ibu yang saya melihatkan Halo Satu Dua Orang dekat dengan kematian Kalau satu Sudah ada tanda Kena penyakit Sepuluh B B pertama Mulai beser Jadi ngunyuh B papan Nah ini cepat mati B berikutnya Sudah mulai Belabur Burem Buta Mau coi SMS Di toh-tokin Masa Allah B berikutnya Mulai Bu Ciri-cirinya Naik telpon Pindah dari mulut Ke telinga Saya tadi Di stasiun Purwokerto Jika lihat gitu Orang telpon bu Di seluruh dunia Harus saya edukasi Di sini Handphone itu Sini untuk Mohon maaf Untuk mikrofon Ini untuk speaker Jadi sudah pas Telinga dengan mulut Ini yang mau Bumpur boling Halo 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 Bia 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 Nah itu Sudah dekat Dengan kematian Budak B berikutnya Sudah mulai Batuk Batuk Apalagi B berikutnya Napasnya mulai Berkunyi B B B B B berikutnya mulai bau basem PPO, remason Minyakai putih, minyak telon Keroan terus Udung hijau kebuka putih Saya pikir lehernya putih Poyok salon postum kemana Cepat mati B berikutnya tidurnya sudah tidak berada Pada depan B berikutnya mulai bingung Gak tau mana dagu, mana jika Ada kelelawar tidurnya waktu Ada sapi minumnya Nah bis cepat mudar Bis mulai bingung B berikutnya mulai buyutan Tremor Parkinson Ya Allah B berikutnya sudah mulai Anak idola nantali Kabel mbak kabel Nah bis cedak kalau kematian Tapi yang paling dekat Kalau beser-beser Jadi si nguyok-nguyoknya cepat mati B berikutnya Sudah mulai membuku Yaitu jalan tidak bisa tegak Manusia diri di tanah Makanan diri di tanah Kecendungannya ke tanah Akan kembali ke tanah Maka orang semakin lama Mendekati tanah Maka orang ngantuk Selalu menuju ke bawah Ke depan Karena tanah ingin menarik kembali Apapun yang diberikan Nanah ngasih buah Buah jatuhnya kemana Debu pun terbang Jatuhnya ke Ada ustad Tempat saya itu Mangga banyak Habis Koneng lemah Reneng Witi colong Harusnya jatuhnya ke Maka mohon maaf Lanjut Lanjut Orang yang ada kamar Kata Nabi Masa lu hati layak Turunobahu Orang yang ada pengajian Seperti ini Di hadapan Allah Dihargai seperti orang hidup Tapi kalau gak pernah Ada pengajian di kabupaten itu Itu kabupaten mati Kayak orang mati Kayak kuburan Kata Nabi Ini sabda Nabi Nabi kalau bersabda Gak pernah bohong Karena ciri Nabi adalah Sitik Amanah Tablik Fatonahnya Gak usah disebut dulu Masih di penjara Gara-gara impor Daging sabi Sementara Gak usah bahas Fatonah dulu ya Luar biara Halo Nabi mengatakan Orang duduk seperti ini Pahalanya lebih banyak Daripada sholat sunnah Seribu rekaat Yang barangkali setahun ini Sholat sunnah kita Belum ada seribu rekaat Dilihat dari wajah-wajahnya Bukan wajah-wajah Orang yang rajin Sholat sunnah Di katis lain Duduk sebentar seperti ini Pahalanya lebih banyak Daripada takziah Melayat seribu orang Padahal melayat seribu orang Butiwi Insya Allah selama hidupnya Gak pernah melayat Sampai seribu orang Padahal melayat seribu orang ini Kalau dilakukan setiap hari Perlu waktu tiga tahun Tapi syaratnya Medinong melayat Gak beribu Melayat Gak beribu melayat Medinong boleh orang mati Masalah dalam bulan dikejar Eh durung mati Balik lagi Tiga tahun Maka Nabi ngatakan Orang yang ada agama Kabupaten kok Menghut ulang tahun ini Mohon maaf Tepuk tangan Untuk kabupaten ini Ulang tahun kemerdekaan Diawali dengan pengajian Luar biasa Karena pengajian berkah Pengajian hiburan Nabi ngatakan Dengan pengajian ini Kayak orang hidup Tapi gak kena ada pengajian Kayak orang mati Kenapa Nabi ngatakan Orang hidup dan orang mati Karena orang hidup Harganya mahal Orang mati gak ada harganya Kalah dengan binatang yang paling kecil Teri 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 Tahu gak teri Teri itu binatang kecil Kalau mati Jenazahnya Jenazah teri itu Jadi komoditi ekspor Di Jogja Makanan terkenal adalah Masya Allah Sambel teri Yang dipakai untuk Cat rice Sego kucing Sego kucing Ngerti ya Sega kucing ngerti lah Sega kucing Tuh Seganya segini Seganya segini Dikasih Dikasih Ya Allah Sambelik Kodasnya Anggap dikepangan Dikasih irisan telur Wah Kayak teri Teri ini limo Asini kayak upil Berarti pernah makan upil Kayak ngerti Itu makanan favorit Saya kalau makan itu Ya Allah Almarhum teri ini Masya Allah Mahal Orang hidup Bagusnya mahal Bapak ibu boleh menghadirkan Ayu ting-ting kesini Tidak cukup Dengan 50 juta Serius Saya kemarin Bareng Satu Satu setik Tapi siangnya Ayu ting-ting Malam Pengajian Dulu Malamnya dandut Itu Apa Paginya pengajian Serinya pengajian Dilampung Tapi kalau malam Pasti tawuran Maka dibikin siang Tengah panas itu Biarkan dia Itu Itu 150 juta Untuk membayar Via Valen Lebih mahal lagi Hanya untuk Mencari Alamat palsu Sana Kemari Jeng-jeng Mencari Alamat Palsu Masa Jeng-jeng Padahal dia Bohong Saya tahu persis Ayu ting-ting waktu itu Tidak pernah nyari Alamat palsu Karena dia tinggalnya di Apartemen Sudirman Pak Tower B Lantai 10 Kok tahu Kalau Luna Maya Itu di Apartemen Sudirman Pak Tower A Lantai 11 Kok tahu Karena rumah saya Di Jakarta Juga di Apartemen Sudirman Pak Saya di Tower A Lantai 17 Jadi saya Sudah biasa Tidur di Atasnya Luna Maya Itu Biasa Mau di Lantai 11 Saya 17 Sebelum Mari Saya Sudah Jauh Di Atasnya Diam Mandi Saya Di Atasnya Mahal Mas Ebit Gak adik Ya Allah Daripada Bojeni Kawin Meneh Pilih Balik Ya Allah Anak Sisi Cili Tinggal Tinggal Kawin Meneh Balik Baik Tidak Perapatan Balik Balik Tinggal Bapak Kawin Meneh Halo Halo Hai Hai Halo Ibu Bapak Sambilakan Mas Ebid Gade Dundang Kota Jogja Nyanyi Hanya Empat Lagu Hanya Empat Lagu Lagunya Aja Gak Jelas Dibayar 50 Juta Lagunya Cuman Dudududu 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 Oh 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 Kalau Bingung Tanya pada Rumput Seket Yuto Saya ceramah Di Kurbaliga Dua jam Gak 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 Padahal Nyanyi Turuk Keliru Gak 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 Ustadz Viru Viral Semuanya Tanggungjawabnya Dunia akhirat Tanggungjawabnya Berat Tapi Penghargaannya Dan Alhamdulillah Saya Alhamdulillah Allah Berkahi Di tengah-tengah Gaji saya 7 juta Tegumis saya 8 juta Jadi dosen 26 tahun Tapi Alhamdulillah 178 anak Di rumah saya Belum benah Kelaparan Sampai hari ini Dari mana Allah Berkakan Rezeki dari mana Entah dari Teaching Entah dari Shooting Entah dari Mount up Entah dari Training Untung saya Diundang Kurbalingga Mudah-mudahan Paham maksud saya Paham ya Bu Al-akhir Ya Kuibir Isyarah Orang itu Kalau pandai Cukup dengan Isyarah Mestinya Kalau PJ Bupati Mestinya Orangnya Pinter Tapi Pinter Bangga Nanti Pas pulang Saya hitung Saya gak minta Bu Saya ingatkan Kewajiban aja Saya itu punya Pesantren Bu Alhamdulillah Di depan Kalijode Hati-hati Bu Karena saya Pernah lihat Langsung Mati yang Tiba-tiba Itu Di depan Pesantren Saya itu Dikasih Kalijode Dibikin bersih Ditaburi Ikan Setiap Suri Banyak Orang Mancing Saya pernah Lihat Langsung Dengan Mata Kepala Sini Ainul Yakin Orang Enak-enak Mancing Enak-enak Mancing Sambil Ngerokok Rokoknya Jatuh Mati Saya lihat Sendiri Bu Serius Masih Gak bohong Bu Serius Orang Enak-enak Mancing Sambil Ngerokok Rokoknya Jatuh Mati Ya iya Rokok Mati Ibu Bapak Yang saya Melihatkan Jadi Halo Orang Orangnya Ada Mahal Mas Evid Gader Begitu Mahal Saya itu Sampai Terkesan Sekali Karena ikut Grammy Award Itu Emmy Award Itu Ada penghadian Berapa juta Keping Satu juta Keping Itu Telepoy Oleh seorang Penyanyi Padahal habis Itu Gak ada Nyanyian Sama sekali Saya ikut Doakan Dibayar sedikit Tapi dia dapat Avanza Atau Senia Baru Nyanyian Cuma Satu Habis Itu Saya gak Tahu Sekarang Gak ada Dapat Mobil Satu Padahal Kalau pengen Ngetop Yang nyanyi Ada Anak Buahnya Bu Tewi Pasel Duluran Koyo Entung Terakhir Mas Dukul Arwana Tahu Hanya Kembali Ke Lab Dapat Satu Miliard Sebulan Satu Miliard Sebulan Lima Tahun Yang Lalu Ngetop Mas Itu Saya Sering Jadi Bintang Tahun Saya Mau Tanda Tangan Pajik Saya Pulang Balik Ustaz Ngapain Lihat Mas Dukul Dapat Berapa Satu M Sebulan Belum Selesai Satu M Satu M Itu Sama Dengan Gaji Pak Sega Berapa Bulan Gaji Hakim Berapa Bulan Polisi 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 Mungkin Dari Mungkin Dua Bulan Tiga Tiga Bulan Sambil Jual Barang Bukti Itu Semuanya Semuanya Begitu Mahalnya Karena Masih Terakhir Super Terakhir Bapak Tahu Ibu Tahu Mbak Inul Daratista Panitia Di Malaysia Rugi Satu Miliar Gara Gara Apa Tiket Ludes Habis Habis Ludes Buahkan Masya Allah Solat Semuanya Lighting Panggung Semuanya Sonsitem Siap Tiba Lipa Malam Pintas Sore Ada Surat Dari Kerajaan Di Malaysia Tidak Pilih Wanita Goyang Pinggul Erotik Di depan Umum Akhirnya Gagal Pintas Panitia Mengembalikan Sewa-sewa Satu Miliar Rugi Kalau Di Indonesia Bebas Mau Kuyang Ada Hulahu Ada Vigrator Ada Patah Azuk 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 Ada Gergaji Orangnya Ada Cerai Udah Kawin Lagi Udah Cerai Lagi Terakhir Kawin Lagi Sama Manajernya Masya Ada Gergaji Ada Masya Teru Macan Teru Kwek Ubur Sabun Colek Mujair Ada Terakhir Ketemu Kemarin Di OVC Rekaman Hitam Putih Kemarin Ketemu Sama Kaisar Kaisar Sama Wong Sakmur Bali Enggak Ya Allah Semuanya Saya Hanya Bayangkan Gimana Kalau Malekat Izair Nyabut Kira-kira Matinya Sahid Apa Sangit Maka Itu yang Pertama Allah Menghargai Orang Yang Ada Agama Kayak Orang Hidup Orang Hidup Harganya Mahal Tapi Kalau Mati Tidak Harganya Itulah Orang Yang Tidak Kenal Agama Maka Hari Ini Kita Ingatkan Pengajian Akbar Ini Adalah Ingat Hidupkan Agama Ibu Mengamalkan Agama Pakai Kudung Seperti Ini Akhlak Yang Mulia Gampang Sedekah Gampang Pada Maka Semuanya Kayak Orang Hidup Dihadapan Allah Orang Yang Mulia Surganya Sangat Ditinggikan Kenapa Orang Hidup Tapi Kau Dah Mati Tidak Ada Harganya Orang Yang Tidak Kenal Agama Gak Penal Pengajian Ada 100 ribu Untuk Brongkos Congor Pantapnya Mbak Indul Kalau Sudah Mati Ada Yang Mau 200 ribu Paling Yang Hanya Sumanto Pangani Jenasanya Tidak 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 Paling Indul Mati Jendul Di Pangani Tidak Begitu Rupa Halo Alhamdulillah Ibu Bapak Yang Saya Melihatkan Begitulah Orang Hidup Maka Disitu Akan Ada Keberkan Dengan Pengajian Kata Nabi Bahkan Allah Bidik Rilai Tad Main Kuluh Kata Allah Akan Tenang Negeri Ini Kalau Semuanya Pada Ingat Kepada Allah Karena Orang Berbuat Maksiat Karena Lupa Kepada Allah Ini Poin Yang Pertama Poin Yang Kedua Nanti 15 Poin Ini Sampai Jam Satu Kurang Sedikit Bahwa Ini Tahun Pemilu Kemerdekaan Kita Harus Merdeka Lahir Dan Batin Bangunlah Jiwanya Bagunlah Maka Ayat Yang Dipaca Habluminallah Dan Hablum Karena Di zaman Nabi Ada Orang Yang Sholat Sampai Cidat Naitu Buacanya Bagus Bismillah Alhamdulillah Dua Baca Quran Mungkin Kalau Disini Lulusan IIN S-A-G Sarjana Alam Buat Biasa Baca Quran Bagus Sholat Bagus Puasa Bagus Wirit Sholat Semalapan Haji Tiap Tahun Dia Berangkat Umrah Seminggu Peng Telum Ini Zaman Nabi Semua Memuji Dia Masih Masih Surka Kata Nabi Kok Bisa Karena Sholat Bagus Eh Tidak Dia Harus Melewati Meraka Turun Surat Al-Qolam Ayat 13 Allah Melaknat Orang-orang Yang Hablumin Anas Yang Enggak Beres Karena Dia Utulin Utulin Itu Kaku Keras Jutek Bu Tidak Cukup Bapak Ibu Baik Kepada Allah Kalau Tidak Baik Dengan Sesama Jutek Bu Tidak Kau Nabi Wajah Kaya IMK Kan Mas Koki Wajah Ngumpul Kaya Luhan Persis Wajah Wanita Yang Mendengar Suaminya Kalin Lagi Wajah Lancip Kukusan Kaya Wong Loro Untuk Tidak Kau Nabi Kau Nabi Ibu Pemburi Karena Yang Diar Maju Jawabannya Benar Apa Salah Dari Mana Dari Belakang Mau Kemana Mau Kedepan Benar Apa Salah Rumahnya Mana Indonesia Benar Apa Salah Rumahnya Dimana Benar Tapi Kata Nabi Kinar Karena Islam Tidak Hanya Benar Tapi Harus Baik Baik Juga Harus Benar 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 Indah Bu Ini Mami Solat Di Masjid Tadi Saya Dengar Yang Suaranya Merdi Gak Boleh Asal Benar Tapi Tidak Indah Bismillahirrahim Amin Bismillahirrahim Minta 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 Tih Tapi Walaupun Dia Indah Juga Harus Benar Itulah Hitroh Mentang-mentang Seniman Solat Di Iringi Musik Itu Wah Semiman Tug 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 Juga Indah Tapi Ada Nanggu Musik enggak boleh kenapa? karena itu bukan wilayahnya bapak ibu yang saya melihatkan maka sekali lagi ini menjadi hal yang sangat penting kata nabi maka orang imannya hilang bukan karena sholat puasanya saja tidak imanmu hilang kalau kamu tidur pulas sementara tetanggamu gak bisa tidur karena lapar dan nabi tidak melihat tetangganya itu mau islam atau nafas maka nanti di pemilu bu satu kemanusiaan gak harus muncul kalau menolong orang jangan lihat suku ras dan agamanya betul? bu, kalau ada kebakaran tolong gak? bu, kebakaran oh, PDIP yang mudah biarin oh, bolkartok nih oh, nasdum panas ngadum diwe masa Allah itu ya mau P3 kita tolong apa gitu? bu, kalau ada longsor kebanjiran itu kelongsoran dulu masuk ya? kena longsor harap longsor tolong, tolong dimopratok modal khusus PDIP apa begitu? bu, kalau Anda jadi dokter tolong-tolong saja gak usah lihat dokter, Pak, Pak Rizal ya dokter ya misalnya ada dokter misalnya jadi dokter kalau nolong orang nolong orang itu gak usah lihat wajahnya oh, cantik oh, pingsan oh, bantuan penapasan luar biasa oh, ini wistuwe oh, nganggur selang lagi gak boleh bu, kira-kira kalau ada tabrakan walaupun Bapak bukan TNI bukan poli menolong gak? dan ketika menolong masih lihat KTP? aduh, tolong aku saru motor aduh, juara yang mengalir kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa apa? Jawa Tengah, Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Tengah Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha dan apa Gendul kau-kauk gendayakan gitu ya ngaduh, NU NU Nusantara apa NU Nusantara waaay Islam 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 Muhammadiyah apa NU NU NUPKB P3 apa Blokar 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 Agung Laksono Steno Vanto apa Abunijal Steno Vanto Lebarani swasoparabu Tawai rongkulo apa walu rongkulo ngangguk kuno teranggung ini Jokowi apa Prabowo mudian badu inilah kemanusiaan karena jabatan sementara betul gak potong jari saya saya selalu bersumpah mohon maaf bukan apa-apa Pak Jokowi 7 tahun lagi sudah tidak jadi presiden di Indonesia betul kalau masih jadi presiden potong jari saya tapi kalau gak jadi presiden seluruh orang berbalingan maju sini potong jari-jari tapi pasti betul gak karena mohon maaf Pak bu jabatan juga sementara betul meskipun jindal tidak dibawa mati saya tadi dari sana di pameri alpat baru makanya sengaja mohon maaf Pak tadi saya gak mau dijemput karena saya gak nyari mobil karena ada orang beli mobil itu mahasiswa saya dulu yang punya sambelaya karena saya investasi di sambelaya maka banyaklah makan di sambelaya itu banyak karena mohon maaf keuntungan saya 1 rupiah pun saya gak ngambil yang masuk saya saya punya 15 otret semuanya masuk kerusantren salah satunya itu bu kalau yang lain-lain saya udah mobil saya udah 4 rodanya oke serius bu bu sampai mohon maaf bu saya nikmati tapi nanti kalau mati mobil yang bagus tidak akan dihindari mobil yang bagus saya pernah di bareng putih ketika suaminya gak ada mumpul suami gak ada saya suruh ngantar sekarang suaminya ada gak usah ngantar tapi nanti kalau mati gak naik mobil itu naik ambulan ambulan pun gak ada aslinya karena gak ada jenazah yang protes kok sumuk semuanya tidak akan dibamati betul gelang kalung cincin tidak dibamati padahal mau wedoan yang di cincin ngomong ngantin yang Jogja loh tanya harga salah bu salahnya sekilo binten bu sekilo binten untung yang sing dua sing dua wong Jogja mau kalah untung yang nganggum mas ini jauh sekilo bu sepenuh ribu nah bupati ini siapa? bu ini bu ini kenapa? nanti tidak dibamati maka saya itu kalau ke berbalik masih ada wong tuhe simba simba nganggum emas untuk ini ya Allah emas yang mati warisan badak bedah mulut jenazah bedah apa ini warisan oh di bawah mati tidak suami istri menemani mati masih lumayan kalau yang mati itu ya Allah yang mati itu laki-laki istri masih setia tiga bulan gak kawin lagi masa idah betul tapi nanti mati ibu bu diru nanti mati mis gue kecadangan ibu lagi lorong ayy saki mati bu bu jenazah bu 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 jenazah itu itu karung ngelayat diganti nanti tiga hari bisa kawin lagi sampai mertuannya bilang tunggu nanti kuburannya kering langsung ke toko elektronik beli hair dryer kuburan laki-laki betul gak bu itu maka gak dibawa mati semuanya gak dibawa mati makanya bu saya karena saya jujur bu kalau istri saya mati saya kawin lagi kalau aku mati kamu kawin lagi silahkan tapi tolong ditonton fotoku saya sudah bikin foto besar kalau saya mati istri saya kawin lagi tulisi foto besar saya itu enak zamanku kutok kawin meneh non foto perimpen ini bapak itu yang saya melihatkan maka saya dapat sofa bagus hadiah dari karena Indosiar SCTV Trans7 TransTV Ainews KompasTV TV Bantu sponsornya sama sofa yang dipakai itu sama dari sponsor saya termasuk 2 tahun itu menjadi pengisi acara favorit bulan Ramadan maka saya dapat hadiah salah satunya adalah Afifah tadi saya tadi mau saya ajak sini dia isi pengajian pernah jadi juara 2 juara 1 mumpuni sekarang sudah kaya luar biasa mobilnya baru 2 sekarang alhamdulillah kurbaliga ini pernah diharumkan oleh Afifah dan mumpuni juga dari Banyumas ini itu alhamdulillah seluruh Indonesia dia juara 2 kalah karena SMS-nya kurang di handphone mau sitik wong jenis mudah-mudahan tahun depan ada wakil lagi dari sini ya bapak ibu yang saya melihatkan saya dapat tadi ya semuanya bagus sofa itu tapi kalau saya mati saya tidak akan didudukkan di sofa itu semuanya bagus kecuali satu ada kempes karena sering diduduki mama dede semuanya tidak akan dia mati maka kesedaran kita jangan merasakan jendral itu kalau di kantor tapi kalau dia di luar kantor bukan jendral lagi mentang-mentang jendral ke rumah makan siap komandat aduk 3 siap kerjakan minum laporan selesai gak enak kira-kira kalau jendral dengan istrinya sehingga jendral istri siap komandat masuk siap kerjakan tidur siap lapan buka lanjutkan gak mungkin jadi inilah kesadaran kita 1 3 pesan moral kita pengajian hari ini hablim dan hablim maka sebelum saya akhiri saya ingin karena ini bertatapan langsung walaikat langit telah menyaksikan kita kalau baik katakan yes kalau tidak baik katakan no way kalau baik katakan yes kalau baik jelek katakan no way hidup rugon yes hidup damai yes hidup tenteran yes keluarga sakinah yes anak soleh dan solika yes tawuran no way narkoba no way mabu-mabuan no way tertib lalu lintas yes melanggar lalu lintas no way mabu-mabuan no way tamuran no way narkoba no way oplosan no way pacaran no way saya ingin yes yes dia bojo dia bojo sih pacaran ulang hidup damai yes hidup tenteran yes pengajian yes tiap tahun saya kesini tiga kali yes ya bu Tili yes bu Tili yes oke Pak Rizal yes yes saya alhamdulillah pengajian yes TPA yes oke tawuran no way oplosan no way kebut-kebutan no way balap liar no way bakti orang tua yes oke poligami no way yes yes no way yes alhamdulillah komitmen kita mudah-mudahan ini jadi negeri yang badatun tei badun warung biarkan yang lain tawuran karena pilkada tapi ingat pilkada disini pemilu nanti kita akan jadi contoh di Indonesia inilah pemilih yang damai tenteran beda pilihan beda itu jangan sampai kita bedanya bedakan pilihan politik kita menjadi bertengkar mohon maaf karena Allah akan tidak akan melihat orang yang bertengkar kalau kita bertengkar satu dengan yang lain seluruh amal baiknya tidak akan diterima sebetulnya mau saya lanjut tapi mohon maaf saya harus besok pagi harus sudah sampai di Jogja karena sabtu saya harus berangkat haji jadi saya mohon maaf itu sabtu saya berangkat haji yang ke-18 alhamdulillah saya umrah baru 59 kali salah satu umrah saya itu ketemu putih sama suaminya kok tersesat di Mekah ya sudah saya bimbing saya hotel itu semuanya kalau makan selalu ngeblok ngambil lauk dulu yang paling banyak itu ternyata usah lihat oh suaminya putih ya sudah habis-habis saya tunjukkan tempat parbun tempat itu saya tunjukkan tapi gak membayari saya cuma untuk hari semuanya bu bapak semuanya sebetulnya nanti saya lanjutkan tentang bagaimana tiga hal satu hubungan orang tua kepada anak saya tanya bu anak sekarang lebih taat kepada handphone apa kepada orang tuanya handphone orang tuanya manjil empat kali gak dateng handphonenya nyala langsung lari betul gak maka kalau anak minta uang jangan dikasih suruh minta kepada handphone karena kamu lebih taat kepada handphone kamu lahirnya dari handphone handphone itu meteng terus metuk nanti saya akan bicara setuju gak kapan-kapan saya bicara bakti anak kepada orang tua orang tua mendidik anak betul gak di magelang jawa tengah sebelah dua minggu dua minggu suami istri mati lima orang ananya gak tahu membusuk dua minggu boleh disaksikan kepolisian bongkar dua minggu sudah membusuk suami istri anaknya lima gak ada yang tahu siapa yang salah disini sering pak bu satu ibu bisa didik lapan orang anak tapi lapan orang anak tidak bisa merawat salah orang ibu betul nanti penting ini saya gak paham ini tolong masih mudah anak mudah perhatikan orang tua itu mau gantikan anak tapi anak belum tentu gantikan orang tua betul WC Cilik belum ngerti ketika anak sakit ya Allah yang sakit saya saja biar anak saya sehat tapi jujur siapa yang dari sini siapa yang mau ganti orang tuanya orang tuanya ada pikun ya Allah yang pikun saya sehat ya Allah biar orang tua saya bisa kerja ada yang mau bahkan disini ada gak saya pernah lihat langsung ibu punya bayi yang masih kecil pilat dia nyedot umbeli anaknya pernah lihat pernah melakukan tapi jujur siapa yang disini siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya bapak pilat ya pak kita sedot umbelmu ada yang mau maka nanti saya akan datang lagi kalau diundang tapi setuju gak kalau saya datang sini lagi khusus bicara tentang keluarga yang kedua nanti hubungan suami istri orang tua hubungan suami ini tadi saya hanya satu hubungan dengan sesama kaitannya yang pemilu karena waktu itu saja saya bikin shortcut karena apa karena istri yang baik yang menyenangkan suaminya tapi istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang asal metuid diundang telung jam hijaber-hijaber itu kudung aja 12 meter putus sana putus ini naikkan lagi turun naikkan lagi naikkan lagi turun kumpulkan naikkan jadi melakukan sampahnya ada 99 tutorial jilbab jilbab itu ada badai style ada turban turban itu naik ke atas nol harusnya itu yang mod ini kok gak ada yang modis beli bu bu beli modis itu harusnya gak beli dua warna gradasi enam warna merah dan gak beli lurus ciputnya yang dalemannya itu harusnya miring separuh jadi kena mata satu kayak bajak laut begitu kalau mau keluar rumah tapi kadang-kadang begitu di rumah kadang-kadang suami dateng daftar seminggu digantung dipakai digantung dipakai suami gaji cukup peneng omah daftar siji penitinin nah padang-kadang daftar siji belahannya kalau ketek tekan belahan demikian juga suami karena suami sekarang lebih pinter menyenangkan istri orang daripada istri sendiri maka nanti jangan sampai satu jangan ada percerian jangan ada perselingkuhan jangan ada KDRT jangan ada desa harmoni nanti akan saya bahas tentang keluarga sakina keluarga yang harmonis predatornya karena bu wanita-wanita di luar itu jauh menyenangkan daripada yang di rumah bapak-bapak ini kalau lihat postur tubuh wanita di luar cukup kurus tinggi langsing kayak biula kayak gitar sementara ini rumah pertumbuhan ini melibar menyampung gemuk benduk gentong sirah langsung weteng maka nanti gimana tip-tip suami-istri menjadi suami yang sakina magaroma mudah-mudahan seluruh keluarga kita anak-anak kita jadi anak yang selesulihah rukun tetangga rukun pada sesama baik itu beda agama beda suku kita satu negara betul karena kita adalah satu rahim tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturo karena kita semuanya saudara saya dengan mbak diri ini kalau diurut-urut satu saudara oh beda ini anak ibu teri saya beda nanti ketemu lagi si baik si baik beda mbak biut mbak biut beda mbak cangah mbak warai udeg-udeg tubuh kosong gantung simul jarang mati kalau beda nenek moyang kita sama sama-sama seorang pelaut nenek moyangku orang pelaut udah sama-sama orang pelaut nelayan kita itu kalau beda ketemu adam dan ya bani adam semuanya ada yang tidak bukan keturunan adam tolong jadi please ya bapak ibu yang saya melihatkan kita rumah saudara jaga persaudaraan khablu minalwa dan khablu minalas ini tahun pemilu jangan hanya berdengar karena itu mudah-mudahan kemerdekaan ini merdeka lahir dan batin dengan cara apa semuanya menjadi aman negerinya menjadi aman menjadi tentera sehat lahir dan sehat batin itu saja yang saya sampaikan sudah 3 jam ini lama gak hujan ya alhamdulillah sini lama gak hujan ya makanya kok gak ada air sama sekali ya sudah karena sudah baik terima kasih ada kupat dudui santan menawi lepat kupat ranggo santan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci kalau ada kata-kata yang salah putiri jangan dimasukkan dalam laci kalau ada sumur di ladang boleh kita numang mandi kalau umur kita panjang tolong saya dundang 2-3 kali setuju gak bupati yang baik harus memperhatikan aspirasi juga terima baik dan mohon maaf gajah mungkur wono kiri kalau salah matur sorry gajah mungkur wono kiri setelah matur sorry panitia jangan lupa administ enggak 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 baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh